PENDIMO TOLAK OMNI BUS LAW PRESIDEN JOKOWI DAN BEBEK DITULIS OLEH EKOWI BOWO DI SEWORD.COM Halo Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Samara di channel TV Jurnal Omnibus Law Cipta Kerja telah disahkan Satu undang-undang penting yang akan mengubah hal terkait investasi Dunia usaha, pendidikan dan banyak hal lainnya Undang-undang yang akan menyapu bersih Segala yang akan menghambat laju Indonesia Undang-undang visioner yang diperlukan agar bonus demografi nantinya Dapat berguna sebagaimana mestinya Tapi ya gitu, inilah Indonesia Sebagian warganya masih senang gerubak-gerubuk asal-asalan Mereka mendemo undang-undang ini tanpa tahu maksud pastinya Tanpa menelitinya lebih dahulu, gampang diperalat dan termakan hoax Begitulah memang benar bahwa terkadang sebuah penilaian tidak semata-mata didasarkan Atas benar atau salah Sebuah penilaian sering diberikan karena didasarkan pada rasa tidak suka saja Itulah yang terjadi pada penolakan undang-undang ini Mereka yang menolak para kepala gengnya adalah pihak yang tidak suka pada pemerintahan Presiden Jokowi Mereka yang berlawanan dengan Presiden Jokowi Jadi apapun yang dilakukan hanya berdasar pada ketidaksukaannya pada pemerintahan Presiden Jokowi Itu saja, tidak lebih Mereka para penolak itu umumnya adalah mereka yang 6-7 bulan lalu Teriak-teriak lockdown-lockdown pada Presiden Jokowi Mereka para penolak itu juga umumnya adalah mereka yang bulan lalu berteriak bangkitnya PKI Ajaib September teriak anti-komunis Oktober keluar-keluar anti-kapitalis November nanti entah mereka akan teriak apa lagi Jangan-jangan begini September komunis Oktober kapitalis November Alexis Garing ya? Oke, maaf, mari lanjut Sebenarnya kasihan juga mereka yang demo itu Mereka para buruh itu Mereka mahasiswa itu Dan terutama para pelajar itu Asli, kasihan Mereka hanya jadi alat Hanya sebagai pion saja Menjadi pelempar batu dan molotov Kemudian terima pembalasan untuk disemprot gas air mata dan cannon water dari aparat Sementara para bohir selain sebelumnya sibuk mengkreasi hoax demi provokasi Saat demo terjadi mereka malah asyik nobar Demo dan kemudian rusuh malah menjadi tontonan bagi para bohir laknat itu Gila benar para bohir ini Memang super anjay mereka Lalu bagaimana respon Presiden Jokowi? Seperti biasa Bermain bersama ombak kembali ditunjukkan oleh Presiden Demo dibiarkan terjadi Presiden berkegiatan seperti biasa Lagian bila dicermati Eskalasi demo ke demo menolak Jokowi dari waktu ke waktu Besarnya semakin mengupil Semakin mengecil seperti upil maksudnya Iya, semenjak 4-1-1 dan 2-1-2 Kemudian demo menolak hasil Pilpres 2019 Dan terakhir demo menolak RUU KHB terlihat semakin kecil Tidak semakin membesar Masih tetap berakhir rusuh sih Tapi peserta dan sebarannya tidak semasif dulu Itu artinya pihak keamanan akan semakin mudah menanganinya Semua sudah terprediksi dan terukur Kemudian beredar trending topik Presiden Jokowi kabur Presiden dibanding-bandingkan Tidak seperti beberapa kepala daerah lain Terutama Anies Baswedan Yang berani menemui para pengunjuk rasa Hadah Begini Masa iya Seorang Presiden menemui para pendemo Yang isinya buruh Mahasiswa Dan lagi Anak-anak STM itu Bukannya merendahkan mereka Tapi sudah seharusnya Dalam keadaan tertentu Yang ada adalah menyamakan level Maksudnya begini Pada demo 212 dulu Para dedengkotnya hadir lengkap Mereka orasi dan memimpin demo Dan saat itu Presiden, wakil, dan petinggi negara lainnya Menemui mereka Jadi kalau ingin Presiden menemui pendemo Atau setidaknya diwakili oleh yang selevel Seharusnya para petinggi penolak undang-undang itu Juga hadir ikut demo Harus ikut orasi juga Minimal setor muka Jangan hanya sibuk provokasi di media saja Jangan hanya nobar saja Atau jangan katanya mendukung Tapi dari rumah saja Ya ngehack saja mereka itu Lalu pada saat demo Presiden Jokowi kemana? Pada demo 8 Oktober lalu Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja Ke Kalimantan Tengah Meninjau food estate Atau lumbung pangan di Kabupaten Pulang Pisau Di lokasi food estate ini Presiden meninjau penanaman padi Keramba ikan dan penternakan bebek di kecamatan Pandih Batu Siang harinya Jokowi akan menuju gedung pertemuan umum Handep Hapaket Kabupaten Pulang Pisau untuk membagikan bantuan Presiden produktif bagi usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM Setelah itu Presiden meninjau lokasi food estate Singkong di Kabupaten Gunung Mas Terlihat hiruk pikuk demonstrasi diimbangi dengan keseriusan Presiden Jokowi dalam menjaga kelangsungan dan kecukupan hidup bangsa dan rakyat Indonesia Nah apa pesan yang bisa disampaikan Presiden Jokowi itu Pertama adalah adanya foto Presiden di sebuah kandang bersama bebek-bebek Pak Jokowi memperhatikan bebek-bebek tersebut dengan tenang Pesannya Bebek-bebek dikenal berisik tapi sangat penurut dan gampang diarahkan Tidak seperti pendemo dan yang di belakangnya banyak suara tapi salah arah Yang kedua secara umum Presiden hanya ingin memastikan siapapun itu Para pendemo atau bukan pendukungnya atau bukan Bunda Indul atau Bunda Mahri Sahak Jen Gatot dan Pak Din dan siapapun mereka seluruh rakyat Indonesia Agar nantinya tetap bisa makan Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share Jangan beranjak dari layar smartphone Anda Karena ada narasi keren setelah ini Tita Sri Sultan Jogja izinkan warga melawan perusuh Ditulis oleh Alifur Rahman di sewar.com Halo Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Samara di channel TV Journal Respon pimpinan daerah menghadapi gelombang demo di wilayahnya masing-masing cukup beragam Ritwan Kamil misalnya menemui demonstran dan langsung menyatakan ikut menyampaikan aspirasi demonstran Ke pemerintah pusat agar undang-undang cipta kerja ditinjau ulan Risma beda lagi turun menemui perusuh dan langsung marah-marah dengan nada tinggi Kenapa kamu rusak kotaku? Ganjar di Jawa Tengah berbeda lagi Semua perwakilan serikat buru diundang untuk berdiskusi Tapi karena demo tetap berlangsung Ganjar ikut menemui demonstran dan mengajak nyanyi bersama Dengan santai mengatakan bahwa tanpa didemo pun Ganjar sudah sampaikan aspirasi masyarakat Anis lebih unik lagi Datang ke lokasi kerusuhan dan langsung menghitung anggaran perbaikan dan renovasi Tak ada raut kemarahan atau emosi Sibuk menghitung kerugian yang terus membengkak dari hari ke hari Yogyakarta beda lagi Sebagai daerah istimewa Sultan Hamengku Buwono ke-10 langsung mengatakan bahwa demo yang terjadi di Jogja Dan berakhir rusuh itu direncanakan oleh pihak-pihak yang memiliki tujuan buruk Sri Sultan Hamengku Buwono ke-10 tegas mengatakan Akan menindak dan menuntut perusuh Bahkan mengizinkan warga untuk melakukan perlawanan terhadap semua perusuh-perusuh di Jogja Warga yang geram dengan aksi anartis sudah menyatakan sikap penolakan terhadap demo Bahkan sudah menyiapkan pasukan perlawanan jika terjadi demo lagi di Yogyakarta Lebih konkret lagi hari ini Pasukan keraton Jogja mengadakan kira pernyataan sikap Ada spanduk besar di depannya Warga Jogja siap melawan pelaku anarkisme Kirap ini dikawal polisi Risma di Surabaya sudah bagus meluapkan kemarahannya Ganjar di Jateng juga sudah bagus bisa mengajak diskusi dan menurunkan tensi Kalau Anies dan Rituan Kamil ya memang begitulah mereka sejak lahir Tapi tak ada yang saya yakin Sultan Jogja dalam mengambil sikap Pernyataan dukungan terhadap warga yang ingin melawan pelaku anarkis di Jogja Adalah sebuah pernyataan yang semangatnya terdengar hingga pelosok negeri Warga dari daerah lain kompak bertanya Kapan di kota mereka ada aksi perlawanan seperti di Jogja? Karena memang demonstrasi ini sama sekali tidak ada maknanya Hanya rusuh tanpa tahu apa yang dipermasalahkan dan diperjuangkan Pernyataan Sri Sultan Hamengkubwono ke-10 jelas beresiko Karena bisa memunculkan konflik yang lebih luas antara sesama warga Tapi melihat keyakinannya yang bahkan pasukan keraton juga sudah turun ke jalan Malioboro Nampaknya negeri ini patut belajar lagi soal cara meyakini sebuah sikap Indonesia mesti belajar pada Jogja Bagaimana merespon dengan percaya diri Mempertahankan kehormatan wilayahnya Sudah berulang kali kita melihat demonstrasi berujung rusuh dan ricuh Merusak banyak fasilitas umum Polisi yang berada di garis depan Hanya diam mematung Membiarkan tubuhnya dipukuli dan dilempari batu Tak membalas saat diprovokasi dan dicacimaki Diam bertahan Padahal polisi ini manusia Mereka juga punya emosi dan harga diri Mobil-mobil polisi kerap dirusak dan dibakar oleh demonstran Bukan sekedar mobil barang mati yang bisa diganti dan diperbaiki Tapi itu soal simbol nama baik dan harga diri Yang sedang dilecehkan oleh demonstran Fasilitas umum Gedung milik negara Bukan sekedar benda mati yang mudah saja diperbaiki Tapi disana ada harga diri yang mestinya kita jaga Ambil contoh Kalau rumah kita dirusak oleh tetangga Apakah kita akan diam saja Dan memilih memperbaikinya tanpa perlawanan? Maka saya sering heran dan bingung Untuk apa polisi dibekali pentungan dan pistol Kalau tidak digunakan Jawabannya mudah ditebak Ham, kita belum siap dan takut dianggap represif serta anti kritik Lalu bersikap permisif dengan perusakan dan anarkisme yang terjadi berulang-ulang Dengan pernyataan sikap Sri Sultan Hamengkubono ke-10 ini Mungkin kita bisa mengevaluasi soal cara kita dalam berdemokrasi Demo itu boleh Asal jelas maksudnya Tapi kalau tidak ada alasan yang fundamental Lalu tiba-tiba merusak dan membakar Ini sudah tidak bisa dimaafkan Mau sampai kapan negara ini dibakar dan dirusak Oleh sekelompok orang yang digerakkan karena alasan politik Saya pikir setelah ini kita mesti tegas Pemerintah mesti lugas TNI Polri harus melindungi negara ini Dengan cara menjaga harkat dan martabat simbol-simbol negara Karena bagaimana bisa kita menjadi negara yang disegani dan dihormati Kalau warga kita sendiri tak mampu menghargai Indonesia Begitulah kura-kura Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Samara pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax